Baik, pada hari ini kita akan memperbaiki Delco Rembes Oli Atau olinya netes atau olinya keluar Jadi teman-teman bisa memperbaikinya di rumah Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Jadi rembesan-remesan itu kalau tidak diatasi Bahaya ya, akan mengikat kotoran Debu, sehingga ruang mesin itu akan menjadi kotor Dan bergerak jika dibiarkan terlalu lama Nah, itu misalnya disitu netes oli Kalau di mobil saya ini netes oli Bukan rembes lagi, tapi netes olinya Terlalu banyak yang keluar Baik, kita lakukan proses pertama Lepas kop businya Teman-teman diperhatikan ya Bisa diberi tanda Busi yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dikasih tanda Supaya tidak tertukar nantinya Bisa dikasih titian pakai tip X atau apa Tapi kalau yang paham Posisinya ya tidak perlu lagi dikasih tanda Berikutnya lepas bautnya Tutup delko itu Ada dua baut Menggunakan obeng plus Silahkan dilepas bautnya Setelah bautnya dilepas Sweatnya dicabut Dan diangkat tutupnya Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ya Kalau posisi rotor Posisi rotor itu diperhatikan benar arahnya Jangan sampai tertukar antara top 1 dan top 4 Jadi nanti kalau tertukar juga akan Setel top lagi gitu Jadi diperhatikan posisinya Harus diingat-ingat atau Bila perlu dipoto Posisi top di kendaraan teman-teman Nah, berikutnya baut delko dilepas Ini juga harus diperhatikan Posisinya harus diingat Setelanya yang pas seperti apa Di situ Setelah itu cabut delko-nya Kita bisa lihat penampakannya Nah, ini Penampakannya ini sudah Bekasnya sudah dilem-lem Berikutnya o-ringnya atau karetnya itu sudah kempes Dan itulah yang menjadi penyebab Oli itu rembes keluar Jadi pekerjaan kita Kita harus ganti O-ring tersebut atau karet tersebut Jadi kalau misalkan teman-teman Dekat dengan spare part atau toko spare part Mobil di daerah Anda Bisa membeli itu Karetnya Tapi karena berhubung Tempat saya Jauh Dari tempat spare part Saya pakai Saya akali pakai karet Sil bekas motor ini Jadi sil bekas motor yang saya gunakan Nah, ingat Rotornya Jangan sampai posisi rotor itu nanti berubah-ubah Harus ditandai betul waktu melepasnya tadi Nah, ini Dipersihkan Dipersihkan yang benar-benar bersih Nah, berikutnya Ini posisi seal yang Punya saya itu yang patah ya Posisi seal yang sudah getas Nah, itu saya ganti pakai seal Karet seal itu bekas motor Jadi Waktu beli Pak set Atau Per pak set itu Ada karet-karet seperti ini Dan ini yang saya gunakan Jadi pas ketemu juga yang Yang pas gitu Tapi sedikit kecil Akhirnya saya akali juga Pakai Nah, ini Pakai Apa ini Isolasi untuk pipa Nah, diulirkan saja Isolasi itu di Celah O-ringnya Sampai Sedikit penuh Sehingga Karet itu bisa Menonjol keluar Nah, ini cara hematnya Tapi kalau teman-teman ketemu yang Toko spare part yang ada O-ringnya Ya, tidak masalah sih Beli khusus gitu Nah, setelah itu kita pasang Ingat teman-teman Harus Posisi rotor itu harus benar-benar diingat ya Posisi rotornya Jangan sampai terbalik Saya sudah selesai Jadi Teman-teman tinggal Menutup Tutup delko-nya Mengencangkan power Dan memasang Kabel busi Oke Cukup sekian Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati